Halo semuanya ketemu lagi sama gua Neokira jadi di video kali ini kita bakal main game Roblox yang berjudul Tiff Simulator nah jadi ya di game ini tuh simple kita cuman jadi ngerampok ngerampok rumah orang doang cuman disini kalau kalian lihat ya gue dari birth 2 kali karena ya gue udah coba mainin terus keterusan gitu karena gue pengen tau kayak gimana nah disini tuh ada quest-quest yang bisa kalian ambil quest-quest yang dapet cash atau dapet diamond kalian bisa ambil ini semuanya langsung nah disini ada toko ya kita tinggal beli aja sebenarnya untuk peralatan soalnya gue ini habis ribet jadi kalau habis ribet itu dapet si duitnya ya duit sama dapet si gemsnya ini nih Nah kita akan udah semua ya berarti sekarang kita tinggal beli si backpacknya oke beli lagi beli lagi lagi Oke jangan lupa kita itu harus ada yang di upgrade kayak gini nih ini start ini buat upgrade waktu kita jadi makin lebih lama kalau misalnya ah si swipe ini buat ngambil barang-barangnya yang sebenarnya paling penting menurut gue sih style swipe baru ke strain sisanya sih ini dua ini nggak penting kenapa karena disini itu kalian bisa beli kendaraan dan juga disini ada pet ya gue udah punya pet ya walaupun nggak terlalu bagus lah karena saya ini free-to-play gitu ya free-to-play tetet-tet kenceng sekali kayak gini am contohnya kita naik rumah yang ini deh tebal coba ambil kita masukin ya tebal loktik dulu uh nah kita tinggal ngambil-ngambil aja oke kita naik level karena ya gue juga dapet buff dari ribet ya jujur gua bilang sih ini game lumayan oke lah buat isi kegabutan kan lah kenapa karena ya gamenya tuh nggak terlalu repetitive kayak yang lain-lain kayak cuma di klik-klik enggak gitu disini bisa nyolong bank nyolong rumah ATM ada banyak lagi lah ya lumayan oke sih menurut gue sih ya buat game Roblox ini ya tapi gue bingung kenapa yang main ini game tuh lumayan dikit sih ketimbang game-game lain apalagi yang kayak klik-klik simulator tuh banyak banget yang main gue bingung ya mungkin karena di sini nggak bisa pvp sih salah satunya sih ya cuma yang menurut gue oke-oke aja sih walaupun nggak bisa pvp juga karena ya buat game santai aja gitu cuman kalau main game pvp itu nggak enaknya kalian kalau misal baru masuk udah ketemu yang udah jago nah itu tuh susahnya minta ampun buat ngejernya lagi soalnya gua udah ngerasain gitu loh oke kita sekarang tinggal pakai mobil kita balik penceng banget ini mobil lah asli ya kita bandingin nanti nih tapi sebelum itu kita jual dulu dapet lumayan banyak kita beli blueprint zona 2 terus kita beli si beating store ini pakai duit kita kurang kita upgrade dulu upgrade si stelta lagi sama oke sip nih ya kita bandingin ya di sini ada vehicle yang paling murah yang paling murah tuh speednya kayak gini lumayan oke lah udah lumayan cepet lah ya kemudian ini yang kedua ini gua berapa ya 150 ribu kalau nggak salah speednya tuh kayak gini nih oke lah lumayan cepet lah ya terus ini yang 250 ribu si Blitz ini mobil yang sebelum gua beli yang sekarang tuh tuh lebih cepet makin lama makin cepet ya tuh neng wetsetetet tak berkorang nah sedangkan paragon ini tuh cepetnya tuh wah ampe belok-belok aja ke ini sendiri dia kan gua nggak ngapa-ngapain loh cuma belok dikit tuh tuh nah disini ada beating store nah stress itu gunanya buat kita kalau mau nge-brick si ATM ini makanya gua nggak terlalu penting sih karena kenapa karena nanti pas kedepannya itu yang paling dibutuhin itu style sama si swipe speednya itu nah kalau ini biasa gua ngambil ini painting dua nih juru bednya terus gua ngelock-pick sih ini nah lumayan dapet cashnya lumayan banyak kalau misal masih banyak waktu paling ngancurin kayak ginian sih cuman karena ini stress gua belum gua tambahin jadi ya lama gitu nah lumayan kan dapet duit tuh di deket cash gua kan ada tanda dalam kurung tambah tuh nah itu dapet total dapetnya dari kita ngancurin ATM atau slot mesin gitulah biasa di misi tuh paling banyak kayak nge-brick si ATM nah ATM ini paling banyak ya menurut gua paling enak ya buat ngelain itu di sini si beating store kenapa kan di sini ada 8 ATM gitu kayak ngasih tutorial ya padahal lagi main gitu ya pokoknya gitulah ini gua cuman gabut aja sih karena aduh nah itu kalau waktunya abis bastet kita bakal ketangkep ke polisi ya sayangnya itu sih ya kini bisa diklaim wuh 23.000 oke itu cuman itu-cuman itu dong sih gua tahu sih untuk mekanismenya ya kita bakal beli di zona tiga belum cukup jalan tiga upgrade deh five-speed oke kita spawn vehicle kita untuk reboot selanjutnya level 40 oke lumayan tinggi sih kita udah bisa ke rumah yang gede nih nah rumah yang kayak gini nih nah kan kita udah bisa karena tadi kita udah beli blueprint area nya seperti itu Hai putih hati-hati yang ambil mayan diamond nya bombs nya tuh ambil ambil oke kita ke ruangan sebelah oke udah 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 masih ada nih muset naruh HP di sini gak sih aneh lho orang naruh HP di sini gitu Aduh Aduh ada perangkap nggak apa-apa kita buka tropi aja Oke lumayan Aduh kena lagi kena lagi Kenapa sih itu emm oke mantap oh ok saatnya ngeloot ke rumah sebelahnya gitu-gitu aja sih mainnya cuman yang bikin serunya itu nanti deh gua kasih liat deh Soalnya dia berubah-ubah gitu loh Ini baru rumah ya kan Nanti makin tingkat kesusahan tuh makin susah gitu Lebih serunya ini kalau dimainin sama temen-temen kalian Cuman ya kalau yang gak punya temen ya Ya oke lah karena ini gak butuh temen juga sih mainnya sebenernya sih Jadi ya kalian bisa mainin sendiri Seperti itu Oke kita ambil-ambilin Mantep Cuannya gede Oke oke nih ambil eh Keduluan sama pet kita ya Kita udah penuh barang-barangnya Balik jual deh Ini aja bisa di claim Nah untuk sistem claim ini lumayan ngebantu sih buat new player sih ya Jadi lebih cepet aja gitu Cepet banget Nah kita udah bisa beli Di blueprint area 3 Nah ini ada tekstor ya Toko teknologi Kita nyampein ke rumahnya dulu Aduh Aduh Nah ini rumah yang area 3 yang disini Udah tau lah Area-area 1 ini mah udah hafal gitu Such a Perimu Terima kasih. 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 kita pakai ini kita pakai ini oke apa yang bisa kita beli tas 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 kok gue udah punya semua ya blueprint kita harus beli blueprint lagi ya skill 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 oh kita bisa upgrade oke oke jadi itu dulu mungkin ya untuk videonya kali ini jadi terima kasih udah nonton jangan jangan lupa tinggalkan like comment dan subscribe mungkin di next video kita bakalan ngekelarin area sini mungkin ya ya kita lihat banyak apartemen banyak gedung-gedung ya jadi tunggu aja buat video selanjutnya karena ini juga udah 30 menit gua recording jadi sampai jumpa dan video dadah